Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini kita kedatangan lagi Innova Ribbon G yang paling baru lah guys Tapi konsepnya agak beda Di Ribbon G ini akan kita buat semua fiturnya itu jadi otomatis semua guys Nanti kita akan pasangkan macam-macam Seperti ada yang baru pertama kali nanti akan kita pasang Yaitu vacuum door Kita pasangkan di Innova Ribbon ini Footstep bagasi otomatis pastinya Jadi semua ini otomatis guys Untuk si Innova Ribbon G ini Jadi buat kalian yang pengen mobil kalian itu Keliatannya dari luar tetap standar aja Cakep aja tapi ternyata fiturnya itu mirip kayak mercy Nah ini bisa jadi inspirasi buat kalian Jadi mobil ini kebetulan udah kita proses Cuman memang masih tahap-tahap awal Ini kayak kaca film tuh kalian lihat udah dibongkarin total guys Dan habis ini akan kita pasangin Kemudian jok juga masih standar Headlampnya juga masih yang standar ya Masih bawaan pabrik seperti ini Tapi foglamp kita udah ganti jadi yang projektor kebetulan Nanti akan kita delete chrome Kita kasih bodykit venturer Nah velg ini kita lagi nego-nego sama owner-nya Kalau bisa diganti soalnya udah eman-eman Modifnya juga udah cakep Tapi kalau velg standar kan agak kurang ya Nah ini bisa nanti jadi alternatif buat si owner-nya Cuman kita masih kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dulu lah Stoplamp udah kita ganti kebetulan pakai ang BMW Cuman memang belum selesai nih Nah untuk bagasi Nanti juga akan kita buat jadi otomatis Jadi pegasnya ini masih yang standar Belum kita ganti apa-apa Kemudian emblem-emblem Gini lah ya nanti kita buat jadi black chrome sekalian Interior juga sama nanti akan kita peredam Karena ini masih kelontangan banget Nah nanti juga akan pakai mini pro G guys Ada cukup banyak mini pro G nanti di rebound ini Nanti kalian tunggu juga hasilnya ya Jadi untuk rebound ini dia cukup banyak fitur otomatisnya Masih on progress terus ini kita kerjakan terus guys Karena mobil ini juga baru banget datang Dibawa sama ownernya baru 1200 km guys Seperti itu Jadi kalian stay tune aja Untuk si Innova Luxury ini Dia hasilnya jadi seperti apa Kita ikutin prosesnya satu per satu guys Terima kasih telah menonton! Kalau kalian sebagai pecinta mobil-mobil canggih dengan high tech seperti ini Tapi kalian pengennya simple dan fungsional-fungsional aja Nah mobil ini bisa jadi contoh buat kalian guys Jadi mobil ini beres dan siap diambil sama ownernya Besok siang udah siap diambil Halo guys, salam modif Garuda G Jadi kali ini di sebelah kita ada lagi Innova Ribbon G Yang standar banget sebelumnya Sekarang udah jadi cakep kayak gini Dan kita modif dengan konsep Silver Dragon guys Karena apa? Karena mobil ini kalau kalian lihat dari bagian depan Lampunya kalian bisa lihat super banyak nih guys Super terang Mencerminkan kayak mulut naga yang memang bisa mengeluarkan banyak api Nah contohnya seperti banyaknya lampu disini Jadi kalau kalian cek disini banyak banget Plus dengan headlamp Plus dengan fog lamp Total adalah 52 proyektor yang kita pasangkan Yang kita fittingkan di si Innova Ribbon ini Jadi ini udah terpasang semua Udah siap diambil sama ownernya Dan sudah cakep pastinya guys gitu Nah apa aja yang kita modif? Kita bahas dulu dari bagian depan Nah dari bagian depan Innova Ribbon ini kebetulan udah kita upgrade semuanya Kita pake body kit Venturer Kalau kalian cek nih bagian depan sini ya Depan sampai samping Sampai ke belakang Over fender semua itu kita installkan Pake yang body kit Venturer yang original pastinya Jadi kalau kalian cek Semua pemasangan juga rapi ya Kemarin ada untuk Venturer yang pake parts yang replika Kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa Nut-nutnya sini guys terutama Nutnya, teksturnya Dan juga pemasangannya itu gak bisa rapi Kalau kalian lihat disini Ini udah full kit pake Venturer Original dan baru Karet-karetnya kalian juga bisa lihat ya Fittingannya bagus Pemasangannya pun juga bagus Bisa rapi ya Dan juga krom-krom semua guys Kita buat jadi black chrome semua nih Grill pun gak lupa Kita buat jadi black chrome seperti ini Dan bagian emblem pun juga sudah Kita buat jadi black chrome tuh Kalian lihat seperti ini udah cakep Full black chrome seperti ini Dan kalau kalian lihat Memang di bagian grill ini Cukup mencolok ya Karena apa? Karena memang Projector dari Innova ini Sangat banyak Dan super terang pastinya Kita langsung coba Mini projector dari si Innova ini guys Kita bisa mainkan Menggunakan mode Seperti ini guys Nah Kita bisa mainkan Dia menggunakan mode Seperti ini Dia ada welcome nya Seperti ini ya guys ya Kita setting Dia ada welcome nya Pake ada yang dua mata Tiga mata di bagian atas Tiga mata di bagian tengah Empat mata di bagian bawah Kemudian Enem mata di bagian paling bawah Cukup banyak memang Sudah pasti terang Sudah pasti mencolok lah guys Kalian pake gini Karena udah memang kita settingkan Kita buatin juga housing Untuk si bagian projector Di bagian tengah sini Biar bisa bagus Biar bisa keliatannya tipis Biar bisa keliatannya rapi ya Kalau kita nyalain semua Dia akan jadi seperti ini guys Kalau kita lampu jauh Nah guys Ini udah Kalian tau lah Ini sudah bukan terang aja Tapi ini bener-bener terang banget ya Kalau kalian lihat Valk lamp pun udah kita ganti Pake yang projector Pake yang ada tiga warna Seperti ini Memang dia biar bisa Digunakan sesuai dengan Kegunaan owner nya Mungkin tinggal ganti Kuning, putih, warm white Semua itu ada Kemudian Ini untuk headlamp Sudah kita custom kan Seperti ini Menggunakan double projector Memangan Tengahnya untuk projector nya Kita kasih yang ice blue Seperti ini Dan di bagian dalam Juga udah kita black housing Kalian juga bisa cek Bagus Rapi Dilihatnya juga simple Tapi pastinya Cakep guys Seperti itu Nah Untuk headlamp ini Kebetulan bisa RGB Tapi owner nya memang pengennya Dia dibuat warna biru Gitu Nah Untuk bagian depan Kurang lebih seperti itu Sudah cakep Ini mobil Juga udah kita kaca film juga Dari depan Samping ke belakang Itu semua udah kita kaca film Jadi udah adem Pakainya juga enak Pastinya juga Kalau kita lihat dari dalam keluar Pasti juga sangat terang Dan gak bikin Berbahaya guys Seperti itu Nah Kita mau lihat ke samping nih guys Kalau samping sudah pasti Kita ke bagian Kaki-kaki Bagian kaki-kaki dari Si Innova Ribbon ini Udah memang kita settingkan Kita set up kan Sesuai dengan keinginan owner juga Kita ada beberapa macam velg Sebenarnya Ada pilihannya Ownernya pertamanya bingung guys Mau ganti velg atau enggak Akhirnya Setelah dia bawa pulang mobil ini Tanpa ganti velg 2-3 minggu Langsung balik lagi Ganti velg Dan performance Nah Ini kalau kalian lihat Ini velg udah kita ganti Pakai yang original dari Thailand Lensu yang original Bukan yang replika Bukan yang KW Kalau kalian cek disini Ada aksen merahnya juga Bagus di bagian samping sini guys Bikin memang Innova Ribbon ini Kelihatan lebih ganteng lagi Lebih cakep lagi Daripada standarnya Nah Untuk bagian ban Ini udah kita ganti Pakai yang 2-3-5-50 Pastinya udah cakep Tampilan juga pendek Karena apa? Karena udah kita Kasihin lowering spring guys 2 jari gak masuk ya Ini 1 jari pas Untuk fitmentnya Untuk pengereman gak Hanya standar Udah juga kita ganti Biar gak ngantuk Biar gak culun ya Kita ganti pakai Brebo BPK Pakai yang 4 port Seperti ini Original from Italy Kalian bisa cek juga Nanti di tayangan kita disini Ini kita ada verifikasi Dari si Brebo nya Kalau parts kita memang original Kalian register Pakai email kalian Langsung Sertifikat dari si Brebo ini Akan dikirim ke Email kalian Jadi parts nya Kita bisa yakinkan Kita bisa pastikan Kalau parts nya memang Bener-bener original From Brebo Disk nya juga udah kita ganti Pakai yang 380 Biar lebar Biar besar Biar cakep Seperti ini Gitu Nah Ini kita pindah ke bagian samping juga ya Side card udah terpasang semua Dan kita mumpung di samping Kita bisa lihat Untuk Innova ini Kenapa kita bilang Innova ini Cukup canggih guys Karena Innova ini Juga sudah memiliki Footstep otomatis pastinya Dan parts yang memang Sekarang lagi Sering banget kita pasang Yaitu vacuum door guys Jadi Innova ini Sudah kita lengkapi Menggunakan vacuum door Kalian udah gak perlu lagi Untuk nutup Kenceng-kenceng Misal kalian bawa Barang banyak ya Kalian turun dari mobil Kalian tinggal letakin gini Dia udah langsung akan nutup Dan kalian tinggal Kunci Gak perlu kalian harus Nutup yang kenceng Dan sebagainya Kalian udah gak perlu sama sekali Tinggal kalian Dorong aja Sebisa kalian Sekuat kalian kayak gini Dia udah langsung akan Otomatis nutup guys Nih ya Misalnya ini pun belakang juga sama Dia akan otomatis nutup Jadi gak masalah guys Enak banget Simple banget Pemasangannya pun juga plug and play Jadi gak rusak-rusak si pintu Gak rusak-rusak bodi Gak karuan Gak semuanya Instalasi aman Instalasi oke Kita punya banyak ready Untuk Alphard Land Cruiser ya Land Cruiser 200 300 Fortuner Zenik Kalian para pemilik Zenik Kendala kalian pasti ada Di pintu Pintu yang Gak bisa kenceng guys Udah pastilah itu Zenik Kita mau tutup kenceng aja Gak bisa Rapat ya Pakai vacuum door seperti ini Soft close door kayak gini Udah pasti enak Udah pasti nyaman Udah kita tes jalan juga Biar si footstep ini gak bising Sering kali pasang footstep Bisa bikin bising Bisa bikin gak nyaman Ini udah kita setting Udah kita tes drive Semuanya aman Udah dibawa pulang Sama ownernya kebetulan Dan mobil ini gak ada masalah Sama sekali Malah mampir lagi Buat nambah-nambah Bisa dibilang cukup banyak Seperti itu nih Kalian bisa lihat Masuknya juga rapi ya Ke bagian dalam sini Ya kalau dilihat Kayak body kit aja Gak kayak footstep Yang memang lagi ngelepet Seperti itu guys Nah samping-samping sini Kita kasih BPF Biar gak mudah baret Di bagian handle sini Juga udah kita kasih Di bagian samping dari Pintu pun Juga udah kita kasih Untuk BPF Gitu guys Nah spion kebetulan Juga udah kita tambahkan Untuk pakai retrack Biar bisa otomatis Seperti itu yuk Kita lihat ke bagian Belakang ribbon ini Toplam udah kita ganti Pakai yang BMW style Seperti ini Kan bisa lihat ya Tampilannya bagus Tampilannya cakep Karena di bagian bawah ini Kita tutup guys Jadi memang yang simple Kalau kita tutup bagian bawah ini Kelihatan akan lebih OEM Kelihatan lebih simple Ya gak terlalu rame Dan juga memang Sudah kita repaint Menggunakan Body color Untuk bagian cover bawah ini guys Kemudian trang lid Sudah kita ganti Dan emblem pun Sudah kita ganti Pakai yang black chrome Seperti ini Nah trang lid bagian tengah Sudah diganti Menggunakan yang connect Dengan si stop lamp kanan kirinya Kemudian lampu plat nomor Kita ganti pakai yang LED Seperti ini Biar putih Biar bagus Biar rapi ya Kita ganti yang putih Emblem memang belum kita lepas Karena owner nya masih Belum tau mau dilepas atau enggak Body kit belakang Pastinya udah kita ganti Pakai yang Venturer juga Connect dengan bagian depan Jadi satu set Semua pakai Venturer Yang original dan baru Nah LED bumper bawah Pastinya juga udah kita tambahkan Kalian juga bisa lihat ya Kepresisian body kit Original itu seperti apa Dan kepresisian yang pasang Itu seperti apa Kalian harus bisa lihat Ini lampu bumper Juga enggak ada Yang rongga kelihatan body Atau rongga ketutup guys Itu enggak ada sama sekali Ini bisa rapi Karetnya pun juga bisa rapi Di bagian bawah sini Juga dengan Masuknya juga dengan presisi Dengan rapi Dengan maksimal Seperti itu Gitu guys Nah Untuk bagian belakang dari mobil ini Juga udah kita tambahkan Untuk adanya Full system exhaust Dari bagian depan ke belakang Kita pakai yang original Dari HKS Jepan Kita coba cek ya Untuk suaranya Cukup cakep Cukup enak Cukup galak ya guys ya Modelnya dia juga Pakai yang double tip Seperti ini Keluarnya dua Atau ada yang single tip Tapi agak gede Dan dia carbon Nah itu juga ada guys Itu kita sesuaikan juga Dengan keinginan customer Tapi kalau memang di ribbon ini Karena memang konsepnya Lebih ke street racing look Kayak gini Oke banget Pakai yang double muffler tip Seperti ini guys Muffler tip double Modelnya juga yang agak burn Yang agak terbakar Kayak gini Itu udah oke banget Ini full system Sampai depan Kemudian kita tambahkan Dan kita tambahkan di permesinan Pakai adanya Hurricane XS Dan adanya throttle control Biar lebih enak Biar lebih responsif Biar lebih mantep lah Si tarikan dari si Innova Recon ini Nah kita mau lihat Fitur otomatis yang lainnya Yaitu ada di bagian bagasi Bagasi ini udah pakai bagasi Yang otomatis seperti ini Kebetulan ini banyak Part selamanya Guys di bagian belakang Karena mau dibawa pulang Sama ownernya Kalian bisa lihat Sudah kita installkan guys Untuk adanya bagasi otomatis Kita bisa buka tutup Juga enak Bisa nyaman Kita tinggal tekan tombol disini Dia udah langsung akan nutup Dia udah langsung akan buka Pakai kunci pun juga bisa Atau kalian mau tutup Dari depan ya Seperti ini Itu juga hal yang mudah guys Ini kita tinggal pencet aja Tutup disini Dia udah langsung akan nutup Nah Instalasi pun Semuanya juga bagus Semuanya juga rapi Dan gak hanya itu Kita juga upgrade Di bagian kaki-kakinya Untuk kaki-kaki apa aja Setup andalan kita pasti guys Yaitu So kita ganti Pair kita ganti Stabilizer depan Stabilizer belakang Kita ganti Beres Udah selesai Udah kita ganti semua Seperti itu Dari bagian luar Kalian bisa lihat Mobil ini udah cakep banget Fitment dapet banget Tampilan juga oke banget Tapi interior dari mobil ini Juga gak kalah Cakep Kita langsung masuk ke interiornya guys Nah Jadi kita udah di interior Si Innova Reborn ini Kalian bisa lihat Cakep banget Udah kelihatan beda Udah kelihatan nyaman Juga udah Kedap banget guys Karena Innova Reborn ini Udah kita full Peredam Dari bagian lantai Pintu-pintu semuanya Dinding dan sebagainya Kak mesin bagasi Semua Pokoknya udah kita Peredam semua Udah enak ya Pastinya ya Karena ini semua Udah kita lapis Sampai ke lantai Semua kita pakai Yang 3 layer Untuk bagian panel depan ini Kita kasih yang Carbon Modelnya Carbon yang sneak Seperti ini Jadi kita pasangin Di bagian depan ini Cakep ya Tampilan juga Keliatannya lebih elegan lagi Kalau dari jauh Keliatannya black piano Tapi kalau dari deket Keliatannya kayak Ada sisik-sisik ular Jadi Yang sebelumnya Dia tuh hanya warnanya Dove Silver Dove Ya Abu Dove Kita ganti jadi seperti ini Keliatan lebih luxury Keliatan lebih premium Nah Pintu-pintu pastinya Udah kita tambahkan Untuk adanya Panel-panel black piano Di bagian door trim Atas Bagian door trim bawah Kemudian bagian Handle pintu Ini udah kita ganti Pakai punya siang Venturer ya Jadi udah chrome Seperti ini Kita kombinasi Penggilan black piano Dan kalau kalian lihat Yang tadi kita udah info ya Spion udah pakai Retrack guys Tuh Spion udah pakai Retrack seperti ini Udah enak Kita buka tutup Juga enak banget Pakai tombol Pakai panel yang ada Di power windows ini Semua udah Beres Nah Laksan pastinya Udah kita ganti Pakai yang original From Japan juga Turbo timer Gak lupa Kita tambahkan Di bagian dalam sini Saat mesin ini Memang mati Dia gak langsung mati Tapi dia ada Cooling downnya Sedikit-sedikit ya Kemudian Joknya ini Udah kita retrim Motifnya kebetulan Sesuai dengan Keinginan ownernya Dia pengennya Seperti ini Full black aja Benang Ini stitchingnya Juga pakai Yang full hitam Seperti ini Cakep Di bagian tengah Ada bentuknya Model kayak V Seperti ini ya Stitching hitam Bahan hitam Dan kalian juga bisa lihat Rapinya Kerapian dari joknya Ini semua nih Kalau bentuknya Dia melengkung gini Ya dia bagus Melengkungnya Garis-garisnya juga Lurus Juga rapi juga Jadi Cakep banget Untuk ribbon ini Interiornya juga Simple Tapi mewah Elegan Karpet Pastinya udah kita ganti Pakai yang premium Seperti ini Andalan kita banget Mudah dipersihkan Dipasang juga gampang Ini kalau kalian lihat Juga rapi Dia bisa naik ke sini guys Dan di bagian interior Gak hanya itu Ini kalian bisa lihat Ini juga udah kita lengkapi Menggunakan DVR guys Ini kita bisa atur Untuk terang gelapnya Seperti ini Ini enak banget Biar kita gak silau Kita buat agak gelap gini Ini bisa kamera depan Bisa kita atur Ini kamera belakang pun Juga bisa kita atur Mau tinggi rendahnya Seperti apa Mungkin ada barang Dan sebagainya Dan bagusnya Ini dia bisa detect guys Yang mendekat dengan mobil kita Ini ada apa sih Dia ada kotak-kotak ini Dia mendetect Ini ada orang di bagian samping Di sini Dia akan mendetect Kalau Memang ada orang di bagian samping Ada motor di bagian samping Itu dia bisa mendetect semua Jaraknya berbahaya Dan sebagainya Dia bisa atur semua Seperti itu Jadi Enak Pinter Dia bisa ngerekam juga Enaknya Ini 4K Dan 1080p Untuk bagian resolusinya Jadi udah bagus Udah nyaman Mobil ini juga udah kita lengkapi Dengan adanya Tambahan head unit Android Kita bisa fullscreen juga dengan cepat Enaknya head unit ini Dia gak lemot sama sekali guys Yang bisa lihat Dia responsif banget nih ya Kita mau puternya Seperti secepat apa Kita mau buka YouTube langsung Kita mau play langsung Kita mau cepetin Asal dia sinyalnya cepat Itu gak masalah guys Buat dia Dia jumpet banget guys Memang bener-bener enak Kalau kita lihat di sini Si ownernya juga Sepertinya dia udah pake Untuk macem-macem ya Untuk nyetel lagu-lagu macem-macem nih Bisa lihat tuh Ada banyak-banyak lagu Dia udah setel Ternyata Udah enak Berarti udah terbukti Kalau dia memang sering banget Pake head unit ini Buat nyetel lagu Buat maps Buat aplikasi-aplikasi Android Yang lainnya Kurang lebih penambahan Dari si Nova Ribbon ini Seperti ini Modifikasi totalnya Seperti ini Jadi buat kalian yang punya Innova Ribbon Kalian pengen upgrade Innova kalian Bisa banget kontak kita Kita siapin mapsnya Buat kalian Para pecinta Innova Bisa banget Langsung mampir ke workshop kita Mau ngobrol-ngobrol Konsultasi dulu Mau modifnya simple Modif cepat Bisa Mau modif full spec Modif tanpa batas Budget unlimited Itu juga bukan jadi masalah guys Kemudian kalian juga bisa Follow di Instagram kita Kita punya beberapa Instagram ya Cek apa aja yang kita kerjakan Mungkin kalian pengen liat-liat Pengen tau Mobil kalian itu Bisa diapain sih Buat kalian yang nonton Youtube kita Dan Instagram kita TikTok kita Belum subscribe Subscribe dan follow guys Jadi terima kasih guys Sudah nonton video kita So see you and Goodbye Sub indo by broth3rmax